Kita siapkan 2 lapis buat sepanjang 10 x 10 cm Kemudian bentuk bunga Untuk pola bunganya teman-teman bisa sesuaikan dengan favorit teman-teman Bisa bunga bulat atau bunga lancip seperti yang saya akan buat ini Kertas glitter yang saya gunakan ini adalah kertas glitter berperekat Jadi nanti saat menempelkannya kita tidak perlu lim atau perekat apapun Namun jika teman-teman ingin menggantinya dengan kertas karton atau kertas origami Tempalkan dengan double tape atau lem kertas Pola bunganya sudah jadi sekarang kita balik Seperti yang teman-teman lihat di video Sisakan 2 kelopak yang tidak terpotong jadi masih merekat Dan jangan lupa gunting juga bagian tengahnya yang berupa lingkaran Siapkan permen lollipop dan tusuk bambu atau tusuk sate Bisa lapisi dengan plastik hijau seperti ini Bisa juga dilapisi dengan floral tape Namun sebelumnya rekatkan permen lollipop dengan tusuk bambunya menggunakan solatip bening Lanjut lapisi dengan kerasak hijaunya Saya menggunakan kerasak hijau karena ini mudah didapat dan mudah direkatkan hanya dengan membakarnya dengan korek api Bakar cepat hingga kerasaknya melekat pada batang bambu Jika sudah sekarang kita masukkan permen lollipopnya ke dalam bunga Teman-teman bisa perhatikan caranya di video Karena ini berperekat Jadi kita tinggal buka perekatnya Kemudian saling tempelkan kedua sisinya hingga membentuk bunga dengan putih permen lollipop di dalamnya Jika misalnya teman-teman menggunakan kertas karton atau kertas origami Jadi tinggal tambahkan perekat di setiap kelopaknya Buat dua pisis bisa dengan dua warna yang berbeda Tahap berikutnya kita akan buat wadahnya Siapkan gelas plastik seperti ini Siapkan juga kain tile ukuran 30x30 cm Kemudian bungkus dari bagian bawah Kemudian kita rekatkan dengan lem tembak Dan dilapisi dengan pita satin sesuai dengan warna bunganya Selain sebagai pemanis, fungsi dari pita dan perekatnya ini Adalah agar kain tilenya tidak bergerak senak kemari dan tertempel dengan sempurna Teman-teman juga bisa ganti dengan renda Atau tali Atau apapun yang ada di rumah Yang penting hasil akhirnya nanti tetap cantik Kain tilenya sudah direkatkan Sekarang kita isi gelas plastiknya dengan pemberat Bisa batu kerikil Atau juga bahan-bahan lain Yang fungsinya bisa dijadikan sebagai pemberat Kemudian tambahkan styrofoam Tutupi dengan rumbai metalik seperti ini Barulah kita tancapkan kedua bunga yang tadi kita buat Selanjutnya kita akan pasangkan topper gurunya Nah ini ada sedikit tips Topper yang biasanya harus dibeli atau di print sendiri Bisa kita ganti dengan kartun-kartun lucu yang ada di buku cerita anak-anak kita Jika teman-teman ada buku edukasi yang tidak terpakai Nah itu bisa digunting ya Jadi kita bisa tambahkan untuk toppernya Selanjutnya kita akan buat ucapan hari gurunya Tinggal buat lingkaran seperti ini pada kertas berwarna Kemudian tuliskan selamat hari guru Tempalkan dengan batang bambu seperti yang kita buat tadi Yang sudah dilapisi dengan plastik hijau Tambahkan di buket bunganya Rapikan pinggiran sisa kain tilinya Bawa masuk ke dalam Bisa dirapikan kembali dengan pita glitter Ikat membentuk pita Terima kasih telah menonton!